Hari menjelang laga semifinal Piala FF 2016, Indonesia dan juga Vietnam menggelar latihan pamungkas. Ini sekaligus menguji coba lapangan Stadion Pakansari Cipinong. Kedua tim terus mengasah teknik berbeda dengan waktu latihan yang bergantian tentunya. Latihan pamungkas di Stadion Pakansari malam tadi diawali oleh pasukan Garuda Indonesia, di mana para pemain utama dan cadangan disebut dibesut terpisah di dua kotak lapangan dengan menggunakan rompi pembeda. Tim asuhan Alfred Riedel ini terus mengasah skema penyerangan dengan target akurasi umpan. Usai berlatih selama hampir satu jam, lapangan diisi oleh timnas Vietnam. Mereka terlihat menyajikan berbagai menu latihan. Juara grup B Piala FF ini dipastikan lebih mengoptimalkan semua liput pertahanan hingga teknik penyerangan.